Kali ini, Marcel dan Po Alpa akan mengajak Vicky dan Kalina untuk penelusuran ke rumah angker Barong di Bilangan Jakarta Selatan, Pancoran. Rumah yang sudah tadi huni selama hampir 15 tahun ini, Konon, menjadi lokasi di mana sepasang suami istri pernah berseteru perihal perselingkuhan dan saling mengirimkan santet melalui dukun-dukun mereka. Malam ini, Marcel dan Po Alpa akan menguji keangkeran rumah Barong di Sobat Mistis. Yang, lo kemana sih yang? Udah ikut aja, tenang aja. Iyik, gak mau ah. Sayang, apa sih kamu khawatirin? Ngapain sih kamu ambil job kayak begini, gak perlu begini-gini banget? Ingat, suami kamu adalah gladiator. Gladiator mau dihadepin di tempat apapun dan situasi apapun selalu akan bertarung menjadi pemenang. Ya kamu aja sendirian jangan ngajak-ngajak aku. Kebersamaan kita dalam sumpah waktu hijab kabul apa, apapun situasinya kita harus bersama. Lagian tenang aja sayang, kita kan baru nikah. Mau ranjang, hancur kek. Mau nanti ember pada pecah kek. Mau apapun situasinya kita pokoknya harus rajin cari uang buat rumah tangga kita. Ya tapi gak gini-gini amat. Sayang, kamu harus tenang sama aku. Ada satu hal yang kenapanya aku sampe ambil job ini. Kenapa? Tenda Haji Acep yang bekas kita kemarin, itu belum lunas sayang. Ingat gak, jenset Haji Dodi? Itu semuanya pada belum lunas. Lagi kenapa? Karena aku ngambil ini, karena ini cash sayang. Kenapa waktu itu kamu gak langsung lunasin padahal aku ada duit? Yaudah, sekarang kamu harus bantu aku. Jangan takut sayang. Aku pemberani sayang. Kamu pernah gak liat aku mengkhawatirkan? Ya? Udah tenang aja. Ayo. Gimana sih? Kok ke situ? Tadi ngajakin ke situ? Gak, kayaknya ada jalan lain. Tidak, itu juga. Gak beda situasinya, suasananya. Gak kita jalan lain. Udah tenang aja. Sana apa sana? Tadi aku ditarik ke sana. Ini agak pelin-pelin yang laki ya. Udah lah. Yang ini bener. Yaudah, yuk. Aduh, aku pengen pipis lagi. Tandu sebentar, sabar. Tunda, tunda. Yang untung jalan yang mana? Karena kamu adalah jalanku yang tidak pernah berhenti sampai kapan. Sobat mistis itu kami, makhluk astral teman kami. Kunci poci gak serem, tempat ini gak serem, kami si pemberani. Di sini tuh butuh hiburan, butuh keceriaan. Jadi berusaha kita jangan menunjukkan mood yang tidak menyenangkan. Tapi sebelum kita masuk, izin dulu, sel. Iya, kita harusnya izin. Dan kemarin, Pak Piki, selamat datang sebelumnya ya. Pak Piki, Amate Kalina. Yang kita belum honeymoon yang... Kenapa sih kamu ngajak ke sini honeymoon yang tempat yang bagus? Jangan kayak begini. Kamu lihat ini, situasinya apa di sini? Serem. Situasinya apa? Kamu bisa melihat? Gelap. Gak? Gelap. Itulah aku kalau gak ada tanpa kamu di hidup aku. Aku akan gelap selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok-nengok ngapain sih? Satu persembahkan, satu lagu untuk penunggu yang ada di sini. Iji nindong, iji nindong, kita mau main-main. Iji nindong, iji nindong, hantu-hantu jangan ganggu. Kalau mau dikoyang, kalau mau berkenggang jangan ganggu. Aduh, aduh saya. Hei. Apa sih terame banget di belakang? Bapak, 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 Bapak sendiri Pak. Dia mah berani banget sih, Biki bener-bener deh. Hei. Amat, aman. Aman, Pak. Eh sebenarnya kita di mana sih? Ada. Ini jawabannya kita tanya ke Google ya. Eh bukan itu, maksudnya. Bener. Kita tanya ke Kis Kusumo. Kis Kusumo. Kis Kusumo sebenarnya kita lagi ada di posisi mana nih sebenarnya? Ya, jadi ini adalah rumah kosong yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun sama pemiliknya. Rumah ini adalah bekas perang santet. Jadi dulu ada pasangan suami istri yang terlibat berselingkuhan. Awal mulanya seorang istri berselingkuh. Kemudian menimbulkan dendam dari suaminya. Akhirnya suaminya pun... Allah, apa Allah, si bunyi apa Allah? Akhirnya suaminya pun ikut berselingkuh. Lalu kedua-duanya mengirimkan sihir atau santet. Suaminya mengirimkan istrinya. Mengirimkan istrinya mengirimkan suaminya. Dan satu lagi, satu lagi. Dukun-dukunnya itu mengirimkan mahluk gaib. Dan mahluk gaibnya masih ada sisa-sisanya di sini. Mereka nggak pergi kemana-mana. Jadi di sini itu ada sisa-sisa mahluk gaib yang... Dia mengirimkan... Mengirimkan sihir atau santet itu melalui pengiriman mahluk gaib. Dan mahluk gaibnya masih ada di sini. Sayanglah! Udah mendiam! Pulang! 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 Amang-amang-amang! Aman-aman, Pak. Aku pulang aja! Sayang tenang. Kamu doain aku. Ini bagaimana suami kamu mencari rezeki yang halal buat kamu. Nggak usah pakai nangis. Bukannya apa-apa, sayang. Apa? Aku pasti tidak akan tahu apa yang terjadi dalam hidup aku dan diri aku. Tapi minimal yang perlu kamu tahu adalah... Aku tidak pernah mencintai teman aku. Jadi kamu biar tahu bahwa aku hanya mencintai kamu. Pernikahan memang selalu ada terjadi. Ini lagi serius. Ini lagi serius. Ini lagi serius. Maksudnya apa? Kamu karena takut kamu boleh tunggu di luar atau dimanapun. Nggak apa-apa. Biar aku yang akan meneruskan ini. Tapi yang benar yang terkamu keluarnya dalam keadaan gimana? Tidak masalah, Pak. Aku akan hadapi. Ini kamu, ini aku. Kita akan selalu bersatu dan bersama walaupun terpisah. Kita akan berpisah. Kokil? Kenapa? Ada apa, Pak? Apa yang Pak Vicky rasain, Pak? Kalau boleh tahu. Saya lihat, selanginya beda sendiri, saya. Tim memutuskan untuk memulai penelusuran bersama Vicky... ...tanpa ditemani Kalina. Penelusuran dimulai dari halaman belakang rumah. Tempat di mana konon kumpulan jin dan siluman yang menghuni rumah ini berkumpul. Energi di sini kuat sekali. Karena mungkin dulunya, seperti diceritakan sama Kisukmo. Kisukmo. Udah ganti? Kisukmo. Baru ganti 5 menit lalu. Siapa namanya? Kisukmo. Kisukmo bahwa pernah terjadi pertengkaran hebat, perseteruan, bahkan sampai kirim-mengirim santet. Jadi kerasa waktu dihajar santetnya itu, mungkin bisa menghantam di bagian belakang di sini. Makanya kalau kita kesana, itu rentan sekali ada suara-suara. Tuh. Ayo, tuh. Tuh. Ada. Perjalanan baru saja dimulai. Namun, Po Alpa sudah mulai merasakan aktivitas gaib di depan matanya. Eh, sebentar deh. Eh, sebentar. Gue kayak ngeliat ada apaan tuh, Bang. Bentar, maaf Bang. Mana? Itu. Tuh. Tuh, dibalik itu tuh, Bang. Itu. Bayangan, bukan? Allahu Akbar. Ada apa, Pak? Bayangan, karena kan disipilang tadi, kirim-mengirimnya pada tersebar di sini, itu loh. Mungkin berupa barong, benar. Pak Piki, apa yang Bapak rasain, Pak? Uh. Is. Is. Pak, ada handphone. Oh, ada handphone. Pak Yanto, nerwok. Pak Yanto. Jangan menggeter. Pak Yanto, jangan ngadi-ngadi, Yanto. Kenapa, Pak Yanto? Tim sobat mistis berpindah untuk menelusuri bagian dalam rumah. Namun, berbagai gangguan gaib terasa semakin kuat di ruangan ini. Hingga terjadi sesuatu tak terduga. Tiba-tiba, Marshall mengalami kerasukan. Bang, Pak Yanto ini bagaimana? Kik, kisuk, Pak. Tolongin, Kik. Eh, tolongin. Lagi perbecahannya, sih. Kik, tolong, Kik. Ya, gue kemana-mana. Eh, obok. Ini yang beresan gue dengar. Ada surah teriakan. Tapi gue gak tahu siapanya. Teriakannya apa? Dia bilangnya apa? Dia cuman, Tolong, gitu. Tapi dihatiin. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax